Di rawa ini, diantara alang-alang kolam yang becek, tinggal beberapa makhluk yang luar biasa. Di antaranya adalah ini, seekor serangga yang ada di dalam Ordo Odonata. Dan selama lebih dari 300 juta tahun mereka tinggal di bumi, mereka hanya mengalami sedikit perubahan. Odonata menghabiskan lebih dari separuh hidup mereka dalam bentuk larva, di dalam air. Dan keberadaan mereka sering dijadikan indikator tingkat kebersihan air, udara, serta keragaman vegetasi habitatnya. Ini adalah capung. It was just about this time that things were beginning to happen. It began like this. Menurut saya pribadi, Odonata adalah serangga yang sangat unik. Dan untuk memahami keunikan mereka, kita harus menyelam ke dalam air. Hidup mereka dimulai dari sini, sebagai nimfa kecil yang lucu. Enggak juga sih. Tidak seperti ulat bulu yang butuh sleeping bag untuk berubah menjadi kupu-kupu, larva Odonata terus-menerus berganti kulit. Menanggalkan kulit luarnya hingga 17 kali sebelum mereka mencapai bentuk dewasa. Ini disebut sebagai metamorfosis tidak sempurna. Bayi kecil yang lucu ini adalah pemburu karnifora sejak lahir. Saat masih kecil, mereka makan hewan-hewan kecil, seperti ostracoda ini. Namun ketika mereka tumbuh besar, mereka melahap hampir semua yang bisa mereka tangkap. Sebagian besar nimfa capung mengintai mangsanya di area terbuka. Tapi nimfa capung skimmer ini adalah penyergap. Bersembunyi di lubang mereka, lalu menerkam siapa saja yang mendekat. Dan kadang-kadang mereka makan saudaranya sendiri. Nimfa capung berburu menggunakan labium mereka. Ini seperti bibir bawah yang dipersenjatai. Ketika tidak sedang digunakan, labium itu disimpan rapi di bawah kepala. Seperti siku yang dilipat. Namun jika ada mangsa yang potensial, labium ini memiliki kemampuan untuk menjambret dengan cepat. Menarik mangsa ke mulut mereka yang terletak di antara dua mandibula yang bergerigi. Labium ini bekerja menggunakan sistem hidrolik. Mereka akan memasukkan air melalui anus mereka. Lalu semburan air yang kuat akan menciptakan tekanan internal yang menyebabkan labium melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Anus nimfa capung bukanlah anus pada umumnya. Mereka memiliki beragam fungsi. Insang capung biasa berada di dalam anusnya. Dengan kata lain, mereka bernafas menggunakan anusnya. Dengan bantuan organ yang disebut anal piramid. Gak usah digugling ya. Anal piramid adalah struktur organ yang dapat mengatur buka-tutup anus. Bukan hanya membantu mereka bernafas, tapi juga membantu mereka bergerak. Anal piramid membantu pengeluaran air dari anus. Membuat larva odonata seperti memiliki semacam jet kentut yang memungkinkan mereka melesat menghindari predator, mengejar mangsa, atau untuk sekedar bersenang-senang. Setelah enam tahun berada di dalam air, nimfa odonata akhirnya memasuki tahap transformasi terakhirnya. Susunan sistem pernafasan yang rumit di dalam tubuhnya harus bertransisi dari mendapatkan oksigen melalui insang atau anus, menjadi penghirup udara melalui spirakel, yaitu lubang-lubang kecil di permukaan tubuhnya. Karnifora kecil ini meninggalkan air dan memasuki dunia yang baru. Ia segera menemukan tempat untuk bertengger, lalu menggeliat dan melekukan tubuhnya untuk keluar dari kulit nimfanya. Mirip seperti kamu yang berusaha membuka skinny jeans yang terlalu ketat. Dengan satu sit-up terakhir, ia akhirnya terbebas dari kulit nimfanya. Wow, terlihat sangat memuaskan. Seperti memencet jerawat, cuma kita yang jadi jerawatnya. Capung dewasa hidup hanya beberapa minggu atau hingga satu tahun. Capung yang baru berganti kulit, tubuhnya masih sangat lunak dan ia harus menunggu agar tubuhnya mengeras. Sementara itu, hemolymph dipompa ke dalam sayapnya yang masih kusut. Setelah itu mereka siap terbang. Odonata yang memiliki abdomen seperti jarum biasanya disebut capung jarum. Sementara yang ini, ini, yang ini, dan yang ini, disebut capung. Begitulah. Dua pasang sayap mereka sangat kuat dan fleksibel. Dan setiap sayap melekat pada toraks dengan otot-otot yang terpisah yang memungkinkan sayap-sayap ini dapat bermanufur secara independen. Artinya, capung bisa terbang terbalik, bisa mundur, menambang, pokoknya sesuka mereka. Saat terbang, mereka dapat mencapai kecepatan hingga 50 km per jam. Untuk menangkap mangsa, mereka telah menukar labiu mereka dengan tiga pasang kaki yang memiliki cakar di setiap ujungnya. Kaki depan dilengkapi dengan semacam sikat berduri halus yang mereka gunakan untuk membersihkan mata menjemuk mereka. Mata menjemuk mereka berukuran sangat besar dan bisa melihat hampir ke semua arah. Terima kasih kepada 30 ribu omatidium yang sangat sensitif yang dapat mendeteksi semua jenis cahaya termasuk gelombang ultraviolet. omatidium juga dapat mendeteksi gerakan dengan radius lebih dari 10 meter. Sayap, kaki, dan mata capung seakan menyatu dalam simfoni kematian. Tapi capung bukan serangga pemburu biasa. Di laboratorium, para irmuwan menggunakan ilmu pengetahuan mereka menggunakan ilmu pengetahuan mereka untuk mengamati odonata yang dengan santai mampu menangkap 90% dari nyamuk yang dilepaskan. Otak kecil mereka dapat mengintai serangga yang akan dimangsanya dan memprediksi arah penerbangannya. Kemudian, capung mengkoordinasikan tubuh, sayap, dan kepalanya untuk menemukan jalur terbang yang optimal yang juga menyamarkan gerakan mereka saat mendekati mangsa. ini seperti mencegat mangsanya di tengah penerbangan, bukan mengejar dari belakang. Dari sudut pandang ilmuwan, ini adalah keajaiban alam. Tapi dari sudut pandang nyamuk, ini lebih seperti capung juga bisa menjadi mangsa karena masih ada langit di atas langit. Dan capung yang selamat akan bersiap untuk kawin. Waktu kecil saya sering melihat capung kawin dan menurut saya posisi kawin mereka sangat rumit. Tapi sebelum masuk ke rumitnya cara capung kawin, kita bahas dulu organ reproduksi capung yang gak kalah rumitnya. Penis capung terletak di abdomen mereka, tepatnya pada segmen kedua. Namun gonad atau kelenjar reproduksinya terletak di bawah segmen ke sembilan. Ini seperti peribahasa buah jatuh jauh dari bijinya. Maksud saya pohonnya. Peribahasa apa ini? Jadi untuk kawin, pejantan harus meletakkan gonadnya bersentuhan dengan penisnya untuk memindahkan sperma. Kemudian menggunakan pencapit di ujung ekornya mencengkram kepala betina. Kemudian betina akan menggulung pangkal ekornya. Meletakkan ujung ekornya menempel pada penis pejantan. Fuff, rumit kan? Untuk bisa mengerti, kita memang harus benar-benar memperhatikan posisi mereka. Di ujung perut betina, ada lubang genital tunggal dan ovipositor kecil yang akan digunakan untuk menyimpan telur yang telah dibuahi. Setelah kawin, pejantan tetap melekat atau terbang di dekat betina karena tikung-menikung adalah hal yang sangat biasa di dunia capung. Capung jantan memiliki kemampuan untuk mengikis sperma pejantan lain yang menempel di genital betinanya. Maka dari itu, kebanyakan capung akan menempel bersama setelah kawin untuk memastikan terjadinya pembuahan sampai betina meletakkan telurnya. Setelah telur terbuahi, saatnya meletakkan telur. Capung akan meletakkan telurnya di mana saja. Ada yang meletakkan telur mereka di tanaman atau di lumpur. Tapi sebagian besar akan meletakkan telur mereka di dalam air. Setelah semua itu terjadi, maka lengkaplah lingkaran kehidupan Odonata ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit Like video ini dan subscribe Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini Dan kamu akan mendapat notifikasi dari episode Alam Semenit terbaru 2 kali dalam seminggu Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengunang rasa ingin tahu kita semua Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton